Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel hobi kelinci oke sekali ini temanya yaitu kasih pakan pelet sapi ya ke kelinci nah pelet sapi apakah aman untuk kelinci nah disini saya jelaskan ya sama bahas tentang dunia tenaga kelinci juga oke lanjut ya ini saya kasih pakan pelet sapi untuk kelinci seperti ini ya bentuknya nah pelet sapi ini juga bagus sekali ya guys untuk kelinci walau sapi biasanya sapi untuk pengemuan ya gak apa-apa dikasih ke kelinci ini merknya ini ya guys bisa dilihat nah ini merknya ini merknya sebenarnya ini ya mega pro ini merk pelet sapinya mungkin ada di peternakan ada di toko peternakan ya biasanya banyak sekali biasanya campur sentrat campur polar seperti itu ya oke guys selanjut kasih pakan kelinci dan kenapa saya pakai pelet sapi ini nah pakai pelet sapi ini pelet sapi sangat suka sekali guys ya dan yang paling penting harganya murah sekali nah ini ketemunya 5 ribu ya per kilo beda sama pakan kelinci yang biasanya umumnya ya per kilo sekitar 8 ribu ataupun 9 ribu ya nah itu sudah bisa memotong biaya pakan kelinci ini pelet sapi juga bagus sekali untuk kelinci ini kelinci pure ya pure non pet jadi saya kasih pakan pelet sapi pengemuan ini gak masalah kok oke lanjut ini ini juga jenis pure rek nah ini suka sekali guys ya bisa dilihat ya guys ini bobot kurang lebih 4 kilo setengah ya kurang lebih untuk takaran pakan tergantung jenisnya ya untuk jenis rek biasanya per hari 50 60 gram ya 60 gram sampai 80 gram tergantung berat dan besar kelinci jenis reknya nah untuk selanjutnya pakan sapi ini juga sangat bagus untuk misal kelinci nya kurus dikasih pakan pelet sapi ini cepat gemuk ya dan biasanya gak ada masalah tentang pencernaan aman insya Allah aman ya saya sudah pakai ini hampir 4 tahun aman aman sekali nah untuk sapihan juga aman sekali ini guys ya ini sapihan jenis dat aman sekali untuk sapihan dan untuk selanjutnya pelet sapi juga biasanya pelet pergantian pelet itu biasanya mengalami adaptasi ya misal pelet A ganti pelet B kadang pelet B tidak mau ya tapi kalau pelet sapi ini diganti apapun tetap lahap ya jadi misal sebelumnya pelet A kemudian ganti pelet sapi ini langsung dimakan guys ini peletnya jadi gak nunggu adaptasi atau jawanya anjianyih gak ya langsung dimakan lahap nah makanya saya selalu pakai pelet sapi ini kenapa saya pakai karena saya juga bekerja ya jadi berangkat pagi pulang kadang sore kadang malam ya kalau saya libur saya pakan full hijauan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya biasanya saya cari di sawah ataupun saya setok daun pisang ini daun pisang nah banyak sekali daun pisangnya nah itu untuk memotong biaya pakan intinya saya mencari biaya pakan yang murah dan bisa untung banyak ya nah ini kelebihan kelebihan pakan pelet sapi guys ya kalau biasanya kalau gak pelet sapi bisa pelet kuda ya kadang ada ya pelet kuda itu juga aman sekali nah tekarannya kayaknya juga sama untuk pelet sapi dan atau pelet kuda nah dilihat ya ini suka sekali semuanya pelincinya lanjut yang sebelah sini masih banyak guys ini saya review yang atas atas saja yang bawah juga ada tapi lagi lahiran semua ini di bawah ini saya kasih ini agar hangat atasnya oke untuk selanjutnya tips untuk tenak kelinci juga sangat bisa dilihat di video-video sebelumnya ya di channel hobi kelinci sudah saya share banyak sekali ya kurang lebih hampir 150 video tentang dunia tenak kelinci masalah-masalah kelinci dan solusi-solusi kelinci oke guys lanjut ini jenis dat ya jenis dat nah ini ini jenis dat sangat bagus sekali kebanyakan di tenak saya jenis dat ya nah ini dat warna kuning ya guys nah tuh langsung lahap sekali guys nah sangat lahap dan disukai kelinci tuh sini untuk pelet sapi ini bisa dicari di toko peternakan ya toko peternakan biasanya ada yang kumpulan biasanya ada dedak polar sentra dan itu biasanya ada ya toko pakan pelet sapi seperti ini merknya tadi merk mega pro oke lanjut ya kasih pakan lagi oke guys ini kasih pakan lagi saya tempatnya pakan cuma bikin sendiri ya seperti ini pokoknya saya itu ngirit ya gak mau ribet gak mau gimana ya mahal mahal bisa dilihat gas ya ini jenis dat ya mantul sekali bagus saya suka jenis dat makanya banyak jenis dat di kandang saya intinya jenis dat itu sangatlah mudah sekali ya perawatannya daripada kelinci lainnya yang sudah saya alami hampir 4 tahun ini bisa dilihat ya suka sekali oke lanjut kasih pakan nah ini juga dat ya ini juga dat kurang lebih induanya 15 ekor saya bisa dilihat suka sekali bisa dilihat suka sekali banyak sekali ya kalau kasih pakan ini nah ini guys ini warna jantan ini jantannya warnanya cocok bisa dilihat ya guys warna ini warna cocok mata merah tuh suka sekali lanjut guys posisional nah ini juga dat ya ini siapan kemudian tempat minum saya juga sederhana ya ini dari bekas bekasnya obat semprot ya obat semprot rumput tapi harus dicuci dulu agar tidak meracuni kelinci lanjut lanjut sana masih banyak masih banyak sekali belum yang bawahnya ya bawahnya juga ada lanjut nah ini ya ini kebanyakan saya jenis saya jenis kok nurut nurut ya karena ini sudah saya jinakkan semua di video sebelumnya sudah saya share cara menjinakkan kelinci juga ditonton ya guys lanjut sana nah ini induan nah bisa dilihat ya kalau dat itu bulunya halus sekali seperti kayak bersinar bulunya ini namanya dat oke ganti yang bawah ya guys nah ini yang bawah nah ini yang bawah ya yang bawah ini khusus anakannya oke guys ya cukup sekian kasih pakan kelinci nya masih banyak sekali ya sana sana oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh